1, 2, 3 Halo rekan-rekan semua Halo, ketemu lagi dengan kita Atrivi Atrivi, oke mbahas penipuan aja Mbah so, penipuan aja ya Penipuan, yang lagi marak Video, eh video, apa studionya lagi berantakan Baru dateng ya Baru dateng, liburannya lama Teman-teman tim kreatif karena Mintanya liburnya agak panjang Jadi kita baru mulai beraktifitas ya Iya lah, bener Kita mbahas penipuan, kemarin kan ada pertanyaan Banyak sekali, Bunya Kita akan coba yang inget tak bahas disini ya Jadi yang pertama itu Ada pertanyaan gini Apa Kalau rekening kita itu Diketahui orang Kira-kira bahaya Pandak gitu, menurut bunda ya Nomor rekeningnya atau Nomor rekeningnya Nomor rekeningnya Ya gak apa-apa kan Kalau nomor rekening gak diketahui orang lain Transfernya gimana Ya tapi kita memahamin lah Mungkin karena teman-teman ini ketakut, khawatir Karena kan modusnya semakin banyak Jadi kalau nomor rekening saja Saya pikir gak masalah Karena kalau kita mau transfer kan Butuh apa? Butuh nomor rekening Nomor rekening sama nama Sama nama Nggak gitu ya gak bisa transfer Nomor rekening kita udah tersebar Keribuan orang ya Nggak apa-apa Yang bahaya itu adalah Kalau udah minta data pribadinya Iya bener Misalnya Ibu kandung Misalnya Biasanya sih penipu saya ini nyerangin Data-data ATM Data ATM Data ATM kayak misalnya Nomor ATM Terus Expired date Terus sama CVV Oh expirednya juga Iya dong Beritanya juga Karena ada beberapa aplikasi Yang pakai ATM ini Cukup Data-data ATM ini masuk Dapat OTP Bisa transaksi Yang bahaya kan di situ Jadi kalau ATM Kalau nomor rekening sama nama Ya gak apa-apa Namanya orang mau transfer Barangkali ya Ditransfer sama orang yang baik hati Gak apa-apa Diterima Jadi itu yang Yang pertanyaan pertama Terus Aku mau membahas ini nih Ini MITM Mungkin Bunda Afni Belum Ngerti nih MITM Ya apa itu Man in the middle Nah Ini serangan Suatu serangan Hacker ya Jadi man in the middle Jadi Selama ini kan Kita selalu bahas Social engineering Social engineering Bagi teman-teman yang belum tahu Social engineering itu ini Apa Orang yang Meminta Apa itu Meminta Data pribadi kita Dengan cara merayu Ya Dengan cara Merayu Merayu Misalnya menyamar Merayu Menyamar Misalnya menyamar Jadi pegawai bank Untuk data ATM Mendapatkan data ATM By phone ya Sebenarnya banyak sih Social engineering itu Jadi kalau social engineering itu Bisa lewat telepon Atau bisa lewat Link-link Bisa lewat link itu Kayak kemarin itu ya Misalnya ada Broadcast di WA Terus habis itu Dapat hadiah Atau dapat kuota Atau apa gitu kan Terus ketika di klik Kita disuruh Ngisi data Data itu kan Bahaya Mulai Pernah tahu kemarin Pernah Iya Bahkan Bagi ibu Ibu-ibu Saya gak ngerti Biasanya asal Seberling Asal Diklik Minta Dapat hadiah Dapat kuota Kalau kan masih tergiur Iya tergiur Terus akhirnya Ngisi Ngisi apa itu pun Ngisi Form itu kan ya Form macem-macem itu Mulai nama Ibu kandung Bahaya sekali Ujung-ujungnya Data pribadi kan Itu social engineering Jadi biasanya Orang Indonesia itu Paling seneng Penipu itu Pakai social engineering Kenapa? Karena Penipu Indonesia itu Gak pintar-pintar amat Gitu loh Gitu Gak Mereka itu Gak Gak Bukan Bukan apa ya Mereka itu bukan Dari orang IT Yang Yang Membutuhkan skill Gitu kan ya Misalnya Membutuhkan Coding Membutuhkan apapun Tapi kalau social engineering Kan tinggal Mengaku jadi A Mengaku jadi B Mengaku jadi C Lebih mudah ya Lebih mudah Gak perlu spesialisasi Ya pokoknya sering Nonton sinetron kan Bisa Untuk mendramatisir Belajar acting Belajar acting Jadi social engineering Itu intinya itu Jadi Ada Rekayasa sosial Apa ya Bahasa Bahasa mudahnya itu Mempengaruhi Kita Agar kita memberikan Informasi ke mereka Informasi yang mereka inginkan Kan gitu Bisa lewat telepon Bisa lewat link Kemudian dibikinkan Halaman web palsu Kemudian disuruh ngisi Gitu kan ya Akhirnya kita Wow dapet hadiah Akhirnya kita ngisi 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 Terakhir setelah diisi Karena Yang diisi itu Krusial Misalnya kayak Ibu kandung Tanggal lain Dan lain-lain Krusial banget itu Kan sangat bahaya Bener Sangat bahaya Sebenernya aku tuh pengen loh Gimana Berbagi Atrivi ini Lebih detail lagi Tapi kan Di praktekan Tambah bahaya Jadi berhati-hati ya Buat para Perempuan Para ibu-ibu Semuanya sih Semuanya Terus Jadi kita mau coba Tak bahas sedikit Serangan MITM Atau Man in the middle Ya gimana Terus Ini bunda nanti Kurang paham Tanya ya Jadi tak angkat bunda Itu orang awam ya Pasti Jadi Serangan Man in the middle ini Gimana Logikanya seperti ini Ini ada perangkat kita ya Ya Handphone atau Atau Apa itu Handphone atau Laptop gitu ya Terus disini tuh ada Wifi Terus Disini ada Wifi Oke Ketika kita mau Akses internet Itu kan dari Laptop atau komputer kita Konek ke Wifi Kemudian Wifi Konek ke jaringan Serangan MITM ini Si hacker ini Akan berada Di tengah-tengahnya Jadi sebelum Sebelum data Data diteruskan Ke Server pusat Gitu ya Ini data ditangkep dulu Oh gitu Datanya Datanya ditangkep dulu Sehingga Data-data yang Kita kirimkan ke Wifi Tadi Ter-record oleh Hacker ini Sehingga Hacker ini bisa Mer-record apa aja Yang kita lakukan Kebeng gak? Kebayang Man in the middle Jadi dia berada Di tengah-tengah Mereka menangkal ya Menangkal atau mereka Mengambil Mengambil data-data yang Yang akan digirim ke server Contoh Contohnya Contoh Kalau kita Kita memakai Wifi Itu kan kita bisa Bisa Browsing Kita bisa Chatting Kita bisa apapun Nah itu mereka bisa Mereka bisa tahu Apa yang kita lakukan Mereka bisa tahu Apa yang kita lakukan Dan gitu Jadi itu serangan man In the middle Itu bahaya banget Tapi emang butuh skill khusus ya Jadi Butuh skill khusus Jadi Para hacker ini Biasanya Simpelnya Ini tak terangkan secara Bahasa orang awam ya Bahasa orang awam Jadi ada dua tools Biasanya Tools yang pertama itu Adalah Scan Jadi scan ini Ketika kita Kita akses ke Wifi ini Kita akses ke Wifi ini Nah nanti Dia scan Yang penggunanya Siapa aja Oh gitu Misalnya ada Korbannya ada empat Nanti Setelah korbannya ada empat Ini Metode yang pertama Scannya harus berhasil Terus yang kedua itu Nanti Mereka akan Mengintai 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 Pakai suatu Coding ya Pakai suatu software Coding Jadi mereka tuh bisa Tau Apa aja Misalnya ada lima orang nih A, A, B, C, D, E Kita tentukan targetnya si A Kemudian dengan coding Dengan suatu bahasa Pemrograman ini Kita bisa mengintai si A Ini lagi ngapain aja Misalnya si A itu lagi Browsing apa Chatting sama siapa Kalaupun Masukkan usernya apa Passwordnya itu Kalau di Endscript itu Jadi seperti apa Itu mereka bisa Bahayanya seperti itu Makanya Teman-teman hati-hati Serangan MITM ini Biasanya Hacker-hacker ini Kalau di luar negeri ya Itu memanfaatkan Wifi-wifi Public Jadi misalnya nih Contoh di Indonesia Biar orang gak bingung Tak kasih contoh aja ya Misalnya ada WarCop nih Ya kan Yang pakai banyak WarCop WarCopnya ABC WarCop ini Dia itu tidak Tidak menggunakan Tidak ada Hackernya gitu ya Wifi-nya itu Tidak dipasang Alat MITM gitu ya Tapi bisa aja Ada orang itu Masuk ke WarCop itu Plak gitu Dia nanti pasang Wifi sendiri Sret Wifi nanti Namanya disamakan ABC gitu Misalnya Namanya disamakan Terus kemudian Biasanya mereka itu Pakai akses Gratis Terus gak ada User password Kebayang gak Jadi ini 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 Wifi-nya WarCop tadi Ini Wifi-nya Si penjahat tadi Nah orang Kalau asal Nyambung itu Kan pasti Nanti milih Ini kan ya Milih yang Karena gak ada Password-nya kan Milih yang Langsung masuk Langsung masuk Itu kan Langsung masuk Padahal di Wifi-nya Yang Yang hacker ini Sudah dipasang MITM Sudah kita Menyerang MITM Biasanya mereka Software-nya macam-macam Udah tak bahas Di video Sebelumnya ada Beberapa software Yang mereka lakukan Makanya hati-hati Memang harus hati-hati ya Hati-hati ya Jadi kalau kita memang Di suatu tempat Seperti di WarCop Atau mungkin di Restor Atau mungkin Di apa namanya Lost man Hotel atau hostel Gitu ya Kita pastinya kan Dikasih password kan ya Itu hati-hati Di sinyalir Ternyata Kita langsung masuk Kita perlu Mencurigai berarti ya Bahaya itu ketika Kita memasukkan User password PIN Atau token Itu kan Bahaya itu kan Bisa kebaca Mereka bisa kebaca Karena Dengan Dengan MITM ini Bisa saja Ketika Mau koneksi ke Wifi ini Servernya Wifi ini Akan memasukkan Malware Atau memasukkan Software jahat Ke Klien ini Sehingga klien ini Nanti Terekam Apa aja yang dilakukan Bisa terekam Canggih ya sekarang Cuman itu Kalau tak Lihat Di Indonesia Masih jarang Di Indonesia itu Orang coding aja Dikit sekali Jadi kebanyakan Di Indonesia itu Pakai metode Social engineering Masih pakai Yang seperti itu Social engineering Ujung-ujungnya OTP Karena Serangan contoh Banyak serangan Cyber Kayak MITM ini Butuh keahlian Khusus Sementara Kalau social engineering Cuman butuh Merayu Tapi meskipun Begitu Teman-teman Tetap harus Waspada Wajib Itu ya Tetap harus Waspada Dengan Modus MITM ini Jadi Kebayang ya Modusnya Gimana Jadi hati-hati Kalau Kalau mau Transaksi Keuangan Itu Transaksi Keuangan Itu sebaiknya Kalau ini menurut saya Sebaiknya itu Menggunakan Jangan menggunakan Wifi umum Nanti pakai Wifi rumah Atau pakai Langsung data koneksi Masalah Data koneksi Karena MITM ini Ada di tengah-tengah ini Jadi Kita konek Ke Wifi Sebelum konek ke Wifi ini Dipasanglah Software Atau Apalah Sehingga Sangat membahayakan kita Kebayang ya Kebayang Hati-hati ya Yang pakai Wifi publik Apalagi gratisan Hati-hati Hati-hati Mungkin kalau Kita cuma sekedar nempel Buat main Atau nge-game Searching-searching Biasa kan Gak masalah Tapi kalau kita Lagi putus sama orang Kalau udah masalah Transaksi keuangan Apalagi Jadi Hati-hati Ya Hati-hati Terus ada pertanyaan Apalagi ya Oh iya Sekarang tuh banyak Apalagi Banyak sekali yang Sudah terlanjur Kena tipu gitu loh Iya Kalau sudah terlanjur Kena tipu Uang bilang Apakah Apakah Kedepannya Kalau bisa kembali Sulit Apalagi Kedepannya Uang akan otomatis Terpotong gitu Pertanyaan tuh Banyak sekali Jadi kalau Udah kena penipuan Terus Apakah Rekening ini aman Kalau menurut saya Harus datang ke bank Kalau menurut saya ya Harus datang ke bank Karena apa Takutnya Ada efeknya Untuk transaksi ke depan Kita kan gak ngerti Apa yang dilakukan Penipu tuh Kita gak ngerti Ya nextnya Seperti apa Takutnya nanti Ternyata ada Auto debit Atau misalnya Ada Apalah Gitu Kita kan gak tau Atau itu Terkoneksi dengan apa Gitu Kita kan gak tau Sebaiknya tanya ke bank Kalau memungkinkan Ganti kartunya Ganti kartu ATN-nya Meskipun gak semua bank Segampang itu Gitu Jadi ada beberapa bank Kalau dimintain ganti kartu Ganti kartu Oh aman kok Aman kok Gitu Aman Ya nek hilang duitku Bukan duitmu Iya bener Aman kok Gitu Jadi menurut saya Tetap ganti kartu Kalau ganti kartu Gak bisa gimana Ayo ngaku aja Kartuku ketelan Atau hilang Atau hilang Pasti diganti Pasti diganti Bang itu emang gitu Terus Apalagi Itu pertanyaan yang paling banyak Tapi Kemarin tuh Aku ada data Yang menarik Apa Tentang apa Jadi Di Indonesia Itu Orang-orang yang Usianya Orang-orang yang Usianya 50 tahun ke atas 50 tahun ke atas Kenapa Itu Mereka itu Tidak mau pakai Internet banking Pokoknya sih Pembayaran Pembayaran online 50 tahun ke atas Karena Ya bagi mereka Udah ribet Mereka kan Tidak Tidak Mengalami Internet Seperti ini Di masanya Benar Kebayang Mereka itu Tidak menggunakan Internet banking 50 tahun ke atas Kemudian Datasing menarik Usia Nah Ini menarik 35 sampai 50 tahun Mereka itu Menggunakan Tetapi terlalu takut Akan resiko Menggunakan Daftar Menggunakan internet banking Menggunakan payment Payment online Segala macam itu Tapi mereka itu Takut 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 salah Takut ini Takut itu Takut itu Ya wajar sih Kayak seusia kita kan Karena mungkin mereka tahu Resiko atau apa Aku gak tahu Tapi saking takutnya itu Mereka hanya Sedikit menggunakan Beberapa aplikasi Aplikasi Online Online Apa ya Payment Terus Adalah geseng Usia 25 Eh sorry 20 sampai 30 25 35 sampai 35 tahun Itu Kalau gak salah sih Itu mereka Menggunakan Tapi dengan literasi Yang cukup Jadi mereka itu Menggunakan Payment system Online gitu ya Tapi mereka itu Punya literasi Ini awas penipuan Ini Ada Harus Hati-hati Kalau ini seperti apa Pokoknya ngikutin channel Atrivi lah ya Gitu ya Jadi mereka itu Menggunakan Dan berhati-hati Mereka berpegangan Dengan ilmu Yang ada Yang saya usaha itu Usia 25 tahun kebawah Mereka asal aja Menggunakan Jadi mereka tidak Tidak peduli Atau tidak mau tahu Bahaya yang mengintai itu Seperti apa Suruh ngasih foto KTP Foto KTP Ayo Suruh foto Sambil selfie Foto selfie Ayo ya Suruh ini Ini Karena mereka belum tahu Efeknya seperti apa Bahkan ngeri Jadi kayak Di Instagram Atau apa itu Ada kompetisi Misalnya Sebutkan Nama kecilmu Atau Spill tanggal lahirmu Atau Spill Nama istrimu Atau Spill Nama ibumu Nama ibumu Itu bahaya sekali Nama ibu kandung Tanggal lahir Itu sensitif sekali Sensitive Mereka malah ada Spill Nomor KTPmu Ada juga Yang banyak yang ikut Itu hati-hati Makanya Literasi atau pengetahuan Seperti ini Harus kita bagi Mudah-mudahan Anak muda ini Aware gitu loh Terhadap bahaya Yang mengancam Sebaliknya Orang-orang tua ini Takut banget Jangan terlalu takut Karena Zaman udah bergeser Mau gak mau Suka gak suka Harus mengikuti Harus mengikuti Kalau menurutku loh ya Harus mengikuti Ya mungkin bisa tanyakan Anak-anaknya Mungkin Anak mantunya Ini seperti apa Karena Penggunaan ATM ini Semakin hari kan Katanya ATM ini akan punah Pada masanya nanti Karena digantikan oleh Online payment Dan lain-lain Sekarang aja udah mulai jalan Sekarang udah mulai jalan Cuma Masih Masih eksis lah Jadi Kartu ATM Kartu kredit itu Akan hilang pada Masanya nanti Digantikan dengan Pembayaran Pembayaran online Yang ada Itu Prediksinya itu Seperti itu Ini ngomong Alar ngidul Ini gak ada isinya Tapi dilihatin aja Yang Yang tahu artinya Ya diikuti Yang gak tahu Ya wis Ya didengerin aja lah Didengerin aja Bolehnya emang di video yang lainnya Karena sudah pernah dijelaskan Ya di video kita Banyak sekali Di video kita Banyak sekali Modus-modus penipuan itu Gila-gilaan gitu Pasti banyak Orang awam yang belum tahu loh Pasti banyak yang belum tahu Dan Ironisnya itu Hampir setiap hari Di Komen-komen Pasti bertambah Ada aja Selalu ada korban penipuan Setiap hari Jadi Gila lah Korban penipuan itu Selalu ada Gila ya Mungkin bagi yang nonton Bisa disebarluaskan Ke rekan-rekannya Kalau memang bermanfaat Saling-saling mengingatkan Nanti suaranya Kalau masih jelek Mohon maaf ya Ini Tim kreatifnya Belum aktif Jadi teman-teman ini Liburnya agak panjang Jadi Ini video pertama Vlog kita Video Podcast apa vlog apa Gak jelas ini ya Gak tahu lah Campur-campur Video campur-campur Tetap ikuti terus Video-video narasi Yang akan membangun Pengetahuan kita bersama Support terus channel ini Bunda apa yang mau disampaikan Yang mau saya sampaikan Karena sekarang lagi Maret penipuan Di berbagai tempat Berbagai wilayah Berbagai waktu Berbagai umur Yang diserang Jadi Mohon berhati-hati aja Kita wajib berhati-hati Mas Pada saling mengingatkan ya teman-teman Kemarin di video kan udah Kita bahas juga Bagaimana mudahnya Mendapatkan nomor WA luar negeri Virtual Nomor virtual Nomor handphone virtual itu gampang banget Ada satu aplikasi Yang kita bisa mendapatkan Sampai 20-30an nomor Whatsapp Dari plus 1 Plus 1 itu kalau gak salah Amerika atau Kanada Amerika dan Kanada itu Satu kode negara Kalau gak salah Salah koreksi Jadi para penipu ini Guamang bun tinggal Instal aplikasi dapat virtual Apa itu virtual nomor Virtual nomor itu dipakai Buat daftar WA Buat nipu orang Buat nipu orang Makanya rata-rata kan kalau penipuan kita kan Dari plus 1 Bukan plus 62 pokoknya Bukan dari plus 62 Mengaku dari Halo saya dari Sopi Anda mendapatkan hadiah Setiap hari ada aja mereka Kemarin tuh malah ada yang telpon Aku bun tak marahin Malah mereka marah menyumpahin saya Saya sumpahin kamu Kamu kecelakaan tujuh turunan Yang nipu siapa Yang disumpahin siapa Kudunya kan nyumpahin aku Iya bener Kenapa dia kan seperti itu ya Mungkin dia itu gak mau diserang Jadi dia nyerang duluan aja Atau mungkin belum dapet korban Frustasi Jadi hari ini belum dapet korban Frustasi Stress gitu Kita sudah marah Hati-hati ya Yang dapet Panggilan dari Nomor yang gak dikenal Nomor luar negeri Hati-hati karena itu Ada satu aplikasi Gak satu dong Banyak aplikasi Bahkan mereka tuh bisa dapet Get nomor virtual Yang didaftarkan untuk whatsapp Wah ngeri kan Banyak yang bisa ya Ngeri Sampai 30 nomor Ngeri itu satu aplikasi loh ya Kalau dia nginstall 10 aplikasi Dia dapet 300 nomor Masya Allah Gila gak? Dari sekian nomor itu Pastinya ada yang nyantol Itu yang bikin mereka ketagian Iya Mereka banyak nomor itu Biar gak gampang dilacak gitu loh Iya bener Jadi nanti kalau udah dapet korban Diblok nomor buang Diblok nomor buang Korban diblok nomor buang Dan sebenarnya itu Orang Indonesia tuh Guampang banget ditipu Dengan iming-iming hadiah Itu gampang banget Aku gak tau Aku gak tau Bahkan kemarin ada orang-orang Yang menurut saya Intelektual mereka itu Cukup Cukup gitu Masih tertipu juga gitu Cuman dikasih link Cuman dikasih link Dapet hadiah Atau dapet kuota Atau dapet apa gitu Mereka mau ngeklik Dan mau ngisi Apa itu? Data-data Sensitive-nya itu Padahal pendidikan mereka Sudah-sudah cukup Itu artinya apa? Artinya para penipu ini Mempelajari Mempelajari Psikologi Orang Indonesia Orang Indonesia Iya gak sih? Iya lah Kan sempet kaget kita loh Beliau ini secara Akademis juga bagus Tapi kok Share-share link ini Dapet hadiah ini Berarti Walaupun Meskipun aku yakin Bukan beliau Yang jahat itu Maksudnya Dia juga kena tipu Ya mungkin karena Dari faktor Pendidikan mereka Oke ya Mereka mampu Pendidikannya tinggi Misal S2, S3 Tapi kalau Ilmu mengenai Penipuan mereka Gak punya Sama aja Boong Biasanya malah orang baik ya Orang baik itu malah mudah ditipu ya Iya Orang baik itu Karena pikirannya positif Positif terus Jadi mudah ditipu ya Ngalor ngidul Gak apa-apa ya Gak apa-apa Kita ngalor ngidul Ngobrol santai Tentang penipuan Ngalor ngidul Ini jam berapa ini? Soalnya kasihan Banyak sekali yang komentar Di kolomnya Atrivi itu Mas Saya habis ketipu 10 juta Masya Allah Kasian Lembung lagi 15 Sama Karena casingnya Penutup itu Yuk lanjut Mungkin sih Gak usah di cut ya Nanti tim Editing Kita ngomong aja Biarin Gak usah di cut Pemurangnya kerjaan mereka Gak usah di cut Jadi anggap aja Semua obrolan ini Penting Anggap aja Seperti itu Terus Apalagi pun Apa yang mesti mengganjal Terus yang penipuan Apa ya Yang sering terjadi Di anak muda itu Love scam Love scam Kalau ngomongi love scam Parah Orang kok jatuh cinta Sama orang yang Belum pernah ketemu Tapi ya gak apa-apa sih Perkembangan teknologi Iya bener Perkembangan teknologi itu Memancing Banyak Ada sih Aplikasi Defake tau Defake Belum Defake itu kita Cukup dengan mengambil Sample Muka kita Sample-sample video kita Kita itu bisa Dibuat Dibuat Video Yang menyerupai kita Bisa Kebayang gak Oh iya Jadi ngambil Sample-sample muka kita Itu dipakai Sama orang lain Dipakai orang lain untuk Membuat video palsu Yang mengatasnamakan kita Itu Defake Meskipun Tak lihat Belum sempurna Tapi Pasti suatu saat Akan jadi lebih sempurna Kita juga harus Berhati-hati Makanya Penipuan semakin kesini Semakin Ngeri Oh iya Allah Itu nanti bisa jadi Ajang mereka Atau memeras gitu ya Ya bisa aja Kan nipu itu Kalau gak ngasih Miming-miming ada Atau memerasan gitu kan ya Memeras Yang susah itu Kalau love scam Terus memerasan Iya Bener Kan kita pernah tau Kasus kemarin Oh udah Kepala sekolah Wanita Kepala sekolah Mau menyerahkan Foto vulgarnya dia Atau video callan vulgar Sama orang yang Yang belum pernah dikenal Dan orangnya itu Dengan Tipu dayanya itu Kalau video call itu Alasan gelap Atau apa Lawannya gak mau loh Kok kita mau kan gitu Tapi kalau kamu Tak rayu Itu paling Lulus juga Soalnya ya Wanita itu kan Mudah banget dirayu Istri saya tuh Kalau marah Kayak apa Tak rayu Dikit gitu Senyum-senyum Bukan gila loh ya Jadi perempuan itu Kuat gitu loh Mudah dirayu Sudah berapa menit ini Sudah berapa menit ini bun Sudah hampir setengah jam ya Itu aja sih Obrolan yang tidak penting ini Obrolan santai Santai ini Tidak penting Semoga menjadi penting Merupakan obrolan di awal Setelah lebaran Mohon maaf lahir batin Iya mohon maaf lahir batin ya Buat teman-teman semua Buat para penipu juga Mohon maaf gitu Aksimu Sudah banyak Aku bongkar di Channel ini Mohon maaf ya Buat para penipu Muka aku paling nyobelin gitu Bagi para penipu ya Nyobelin itu Gara-gara dia Penghasilan kita Berkurang Bahaya Kita mengarahkan kepada mereka Untuk Apa namanya Mencari rezeki yang lebih halal Iya nih gitu Mengarahkan mereka Menjadi lebih kreatif lagi Dengan modus-modus baru Kita akan bongkar lagi Sepandai-pandainya itu Tetap Seng nyolong itu Lebih kreatif Paling gak mengurangi jumlah korban Mengurangi jumlah korban Ya mudah-mudahan lah Masyarakat kita lebih teredukasi Gak gampang percaya Tenang aja Di Indonesia kalau serangan-serangan hacker itu Ada tapi sedikit sekali Masih sedikit Kalau di luar negeri berarti sudah banyak Kayak Contoh ATM lah Skimming Kita ngomong skimming Tahu skimming gak? Sing ATM Kalau kita skimming itu ATM kita waktu Masukkan mesin ATM Diduplikasi Diduplikasi Kemudian Sehingga ATM ini Bisa dipakai Di tempat lain gitu loh Skimming gitu Pakai alat namanya skimmer Nah itu kan Rata-rata pelaku Scammer itu kan Orang-orang luar negeri Jadi orang luar negeri Datang ke Indonesia Di Bali Jogja Surabaya Itu kan rata-rata pelakunya Yang tertangkap Di roto-roto Scammer Yang masang alat scammer Orang Indonesia Tapi aktor intelektualnya Itu kan Mereka Orang-orang luar negeri Makanya Kita tuh beruntung Di Indonesia tuh Penipuan paling banyak Paling social engineering Ngerayu Paling mudah Ngerayu Lewat gambar Tulisan Link Itu-itu aja Itu-itu aja Karena hacker juga sedikit Orang-orang lulusan informatika Halo Semua orang-orang Yang lulusan informatika Itu paling Yang bisa coding Cuman 10% Belum tentu Sedikit banget Iya Tanya orang-orang informatika Orang-orang komputer Itu Saya ingin soal coding Berapa orang Saya mantan Programmer Yang sudah insaf Sudah insaf Iya jadi susah loh Cari orang Bisa coding tuh Gak kayak dulu Dulu kalau orang Lulusan komputer informatika Pasti bisa coding Sekarang itu Rata-rata Temen-temen itu Aduh Banyak yang Lulusan informatika Tetapi Coding Gak iso Nah Bian skripsi Ya gak ngerti Copy paste Soalnya internet Susah lah Lalu kalau di dunia kerja Di dunia kerja Lalu kan tau sendiri Kita ngerekrut Berapa orang itu yang Lulusan ini Lulusan ini Tapi sama dunia kerja Jauh banget Jauh banget Antara Permintaan Kuliah sama dunia kerja Yowes lah Itu eh Selamat Ngelantul Ngalor Ngedul Sampai ketemu lagi Saya ketemu lagi Di lain kesempatan Yow Semoga bermanfaat Buat kita semua Yowee Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh